Pemirsa penanganan copat dan tepat pada 18 kasus rabies di kubur raya yang tersebar di tiga kecamatan tidak sampai memunculkan korban jiwa. Selain meminta masyarakat untuk mengandangkan anjing peliharaannya, vaksinasi juga akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Meski tidak sampai memunculkan korban jiwa, korban rabies akibat gigitan anjing di kubur raya diminta terus waspada dan rutin memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Terlebih, kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah. Lantaran dikhawatirkan akan terus bertambah, Kepala Dinas Kesehatan Kubur Raya Marjan mengatakan dari total 18 kasus ini terdapat tiga wilayah kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Tiga kecamatan tersebut meliputi Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Kecamatan Sungai Kakap, di mana peliharaan masyarakat masih banyak yang tidak dikandang atau berkeliaran bebas. Meski terdapat 18 kasus, Marjan memastikan tidak terdapat korban jiwa, lantaran sebagian besar dari anjing peliharaan masyarakat sudah disuntik vaksin. Sebagai bentuk antisipasi dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan suntik vaksin di tiga wilayah rentan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kubur Raya Marjan menambahkan, pihaknya terus memantau dan meminta masyarakat untuk memberikan vaksin terhadap pemeliharaannya, baik secara mandiri maupun vaksin dari pemerintah Kabupaten Kubur Raya. Terima kasih.